Nasib AKBP Udin Solar berakhir, anak ditahan dan bakal dimiskinkan. Biar kurasakan sendiri. AKBP akhir Udin Hasibuan atau yang kemudian disebut netizen sebagai Udin Solar cuma bisa pasrah saat jalani sidang kode etik di Bitpropam Polda Sumut. Ketika akan menjalani sidang lanjutan, pria yang kemudian dilabeli warganet dengan sebutan Udin Solar lantaran terlibat kudang solar ilegal tak banyak memberikan keterangan. Ia sempat mengatakan bahwa dirinya berharap keadilan bisa berjalan. Semoga keadilan berjalan, kata AKBP akhir Udin Hasibuan pada selasa 2 Mei 2023. Lalu ketika dimintai tanggapannya menyangkut kasus penganiayaan dan kudang solar ilegal yang menderanya, pria berpangkat melati dua di pundak itu mengaku akan menanggung semua kesalahannya sendirian. Apa Dinda? Udahlah, cukup kurasakan sendiri saja, kata Akhir Udin melangkah di kawal petugas propam Polda Sumut. Kendati demikian, sikap perwira Polda Sumut ini lebih ramah dibanding saat pertama kali tersorot awak media. Akhir Udin sudah tak lagi sombong, sebagaimana ketika anaknya Aditya Hasibuan menganiaya korban Ken Admiral. Saat disapa awak media, Bang Udin lebih banyak mengucap terima kasih. Bahkan, ia berkali-kali mengatupkan kedua tangannya ketika disorot kamera jurnalis. Menyangkut kasus penganiayaan yang dilakukan sang anak masih bergulir ditangani penyidik di Treskrimum Polda Sumut. Sang anak ditahan dan Udin Solar terancam dimiskinkan. Karena institusinya telah berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak harta pria yang kemar pamer Herli Davidson ini. Udin Solar merana, bos PT Almiran Nusaraya belum ditahan. AKBP Akhir Udin Hasibuan atau yang kemudian dilabeli netizen dengan sebutan Udin Solar kini harus menangkung beban yang begitu berat. Di sisi lain, sejumlah bos PT Almiran Nusaraya yang diklaim rutin menyotor uang kepada sang perwira Polda Sumut ini sama sekali belum diproses. Bahkan, tak satu pun dari para petinggi PT Almiran Nusaraya yang dijadikan tersangka dan ditahan. Pihak Polda Sumut sendiri belum ada memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus kudang solar ilegal yang tengah bergulir. PT Pertamina yang beberapa waktu lalu diwawancarai menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kudang solar ilegal ini pada Polda Sumut. Diketahui, ada pun para petinggi PT Almiran Nusaraya yang masih dibiarkan berkeliaran tanpa diproses hukum diantaranya Direktur bernama Edy dan dua komisaris yakni Almira Wijaya Au dan Ferdi Siswanto. Tidak ada PT Almiran Nusaraya di perumahan Villa Polania Indah. Polda Sumut sempat mengaku sempat menggeledah kantor PT Almiran Nusaraya. Kata KB Tumas, Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, kantor PT Almiran Nusaraya ada di komplek Villa Polania Indah di Jalan Mustang, Kecamatan Medan Polania. Guna kepentingan konfirmasi kepada para petinggi PT Almiran Nusaraya, Tribun Medan.com lantas mendatangi alamat yang disebutkan Polda Sumut itu. Sayangnya, Satpam perumahan justru mengatakan tidak ada kantor PT Almiran Nusaraya, sebagaimana yang disampaikan Polda Sumut kepada awak media. PT Almira? Tidak ada. Di dalam komplek perumahan pribadi yang ada. Tidak ada PT. Kata Satpam bernama Sandi pada Tribun Medan.com pada Selasa 2 Mei 2023. Kata Satpam bernama Sandi pada Selasa 2 Mei 2023.